Intro Irman Allah dalam surat fatir ayat 6 Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh Maka jadikanlah dia musuh Allah sudah mengatakan syaitan itu musuh Jangan diulah kawan Musuh ulah musuh Kawan ulah kawan Nabi pernah bertanya kepada iblis Siapa musuh? Musuh engkau hai iblis Nah musuh iblis baik dikawani Musuh iblis Bapak Allah kita mendekati Orang yang menjadi musuh iblis Berarti kekasih Allah Orang yang menjadi kawannya iblis Berarti musuhnya Allah Siapa musuh iblis? Imamun adil Imam yang adil Pemimpin yang jujur Itu paling berat musuh iblis Kenapa sebabnya? Karena imam yang adil itu Satu hari dia bekerja Sama dengan ibadah orang lain 60 tahun Paling sulit iblis mengurus orang ini Ini sehari jika berat Orang ke kantor Adil orangnya Sama orang pedagang 60 tahun beramal ibadah Ini musuh berat Iblis Yang kedua Taibun Orang yang tobat Kita baru buat dosa Tobat Kalah banding iblis Berbuat dosa Tobat Buat dosa Tobat Setiap kali kita Tobat Kita adalah orang yang paling dibenci Dimusuhi oleh iblis Jadi iblis Mencelakakan kita Melalui dosa Dosa yang kita lakukan Dengan adil yang Tobat Dihapus Allah Dosa kita Orang yang Tobat Adalah musuhnya Saitan Kathiru sadakah Orang yang suka bersadakah Musuhnya iblis Kenapa? Inna sadakah tutfi'u gadabarrab Sadakah itu memadamkan Marahnya Allah Orang ini dimarahi Allah Dimurkahi Allah Iblis senang Begitu dia bersadakah Banyak Allah jadi Ridha Allah jadi senang kepada orang itu Banyak bersadakah Itu adalah musuhnya iblis Karena sadakah itu Memadamkan kemarahan Atau kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala Antara lain lagi Iblis menyebutkan musuhnya adalah Qaimun billail Orang yang bangun malam hari Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton